FBS T14, yang kuliahnya di Prodi, yang di Fakultas FBS tahu itu, gedung baru itu, gedung baru T14, nanti ada security di depan ruangan, silakan Anda tanya. Ruangan ya, dekat jalan kok, dekat jalan, nanti tanya atau kalau sudah sampai sini, saya akan keluar, saya pakai jasket dam, gitu saja. Kalau misalnya ada yang di daerah sini, nanti untuk antisipasi kalau memang harus ditatangani langsung oleh DPL. Tetapi kalau tidak, ya enggak apa-apa kalau saya, boleh virtual yang terkait dengan kata ini, yang penting tidak disalahgunakan kan enggak apa-apa. Hanya sekarang saja yang mahasiswa saya tidak ada. Dulu-dulu mesti ada itu, walaupun satu atau dua, gitu. Sekarang enggak ada, kelihatannya yang dari Prodi Jawa tidak ada, ya. Boleh, saya kira saya tidak mempersulit untuk antisipasi kalau proposal harus ditatangani oleh DPL secara langsung. Tetapi kalau memang Anda kesulitan, enggak apa-apa, proposalnya dikirim, file-nya dikirim ke saya, nanti akan saya tatangani virtual saja, enggak apa-apa. Sudah, silakan diteruskan. Waktunya sudah mepet sekali, nih. Silakan diteruskan untuk kelompok yang lain. Secara singkat saja, kalau ada PPT, monggo. Kalau tidak ada, ya Anda jelaskan saja. Mas Justri atau Mas Rahma dulu siapa, monggo. Tapi segera saja. Kelompok, saya dulu saja, Pak, ya. Surabaya 43. Monggo, monggo, monggo. Jadi, ini, Pak, kita... Kelompok saya mau menggunakan tema penjagaan penyebaran COVID-19 melalui Kampung Tangguh, Pak. Apa, Mas? Program utamanya apa, Mas? Program utamanya kita Kampung Tangguh yang menggunakan... Kita menggunakan apa? Proyek independen, Pak. Program kemanusiaan sama independen. Kayungnya proyek, ini, monggo. Proyek desa. Jadi, ini ada tim penyusun dari kelompok kami. Kampung Tangguh yang menggunakan penyusun dari kelompok kami. Pemukaannya baru tanggal delapan, Mas? Iya, tanggal delapan, Pak. Coba cari sinyal. Yang lebih baik, posisi jaringan masih di Surabaya, kan, ini? Iya, Pak. Kok sinyal terputus-putus, ya? Selama ini kegiatannya apa, Mas? Kita masih hidup, Pak, perizinan, karena... Kita belum dapat izin dari Keluran, Pak. Setelahnya Keluran masih menunggu Surat Bakers Bankpol. Jadi, Keluran berani mengizinkan jika ada Surat Bakers Bankpol Kota, Pak. Seperti itu. Tetapi perkiraan atau predizinannya, tanggal delapan sudah selesai perizinannya. Ya, tanggal delapan kita usahakan sudah selesai semua perizinan, dan tanggal delapan sudah mulai bergerak, Pak. Seperti itu. Tentang yang kakaknya di Desa Mojo, ya? Keluran Mojo, ya? Iya. Tidak ada yang lain, hanya kelompok 43 saja, atau dari UNESA saja, gitu? Di Keluran Mojo Besik itu ada Surabaya 64, Pak, yang mengambil RW 12. Maksudnya Mojo Gresik? Mojo Surabaya. Oh, iya. Ini kan Mojo hanya satu, dan Surabaya kan tidak ada Mojo Gresik, itu tidak ada, kan? Oh, kurang tahu, Pak. Iya, ada. Terus, turun. Nah, ini kita ada beberapa kegiatan, yang pertama kita sosialisasi, Pak. Sosialisasi tentang 3M, vaksinasi, sama bahayanya COVID-19 seperti itu, Pak. Untuk yang vaksinasi, pertanyaannya ada yang akan Anda lakukan itu? Maksudnya, imunisasi terkait dengan vaksin itu, pemberian vaksin. Iya, Pak. Jadi, nanti saya akan bekerja sama dengan Puskesmas Mojo, sama Keluran Mojo, Pak. Karena kan saya juga warga Mojo situ, jadi saya tahu, Pak, seperti apa warga Mojo, jadi untuk mengedukasinya agar lebih mudah seperti itu, Pak. Oke, tapi ini yang perlu dipersempit atau diperjelas, PIC-nya ini tidak mahasiswa KKN semua. Kalau begini kan nanti ada perasaan, kalau misalnya yang disalahkan ketuanya saja nanti, atau semua mahasiswa KKN kena semua. Kalau ada koordinatornya, misalnya tanggal sekian ini, PIC-nya Mas Yusril, atau Mas Siapa, begitu kan lebih jelas. Tetapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Tapi ya menurut saya lebih baik kalau sudah tunjuk orang, tunjuk mahasiswa. Terus, apalagi. Terus ini kita ada kegiatan itu, Pak, Kampung Tangguh di wilayah RW sekitar Keluran Mojo itu. Yang asli Mojo, berapa orang, Mas, yang asli Mojo? Hanya saya, Pak. Memang Mojo dan RW-nya termasuk satu RW dengan yang Anu, yang akan disasar ini. Maksudnya seperti apa, Pak? Mohon maaf. Tadi kan Keluran Mojo, RW berapa, begitu. Berarti kan kosnya atau shelternya atau yang menjadi alamat, berarti alamati masyusril, kan? Apalagi satu RW dengan program-program yang akan dilaksanakan. Itu insya Allah lebih mengena, sudah tahu betul. Barangkali mungkin tanpa survei pun sudah tahu. Ya itu survei namanya, karena penjendengan sebagai mahasiswa, kebetulan daerahnya untuk AKN dan mahasiswa UNESA. Paham betul yang akan Mojo itu, sudah pas itu, sudah pas. Makanya tadi saya tanya, kalau ada dan lebih dari satu, Alhamdulillah, satu pun enggak masalah. Sudah satu kelebihan itu. Artinya nanti komunikasi paling tidak semakin lancar. Sudah tahu perangkat desanya atau perangkat lurahnya. Lurahnya siapa, Pak RW-nya siapa, kan tahu. Berdekatannya bisa lebih leluasa, begitu. Termasuk perkenalannya. Sudah tahu sama-tahu. Sudah satu kelebihan lagi. Terus, yang lain? Ayo, 25 Maret. Sudah. Ini yang lain poinnya. Oke, oke. Ya, ini nanti, misalnya ini tanggal 25 Maret, ini ada tiga kegiatan. Apa tadi edukasi apa? Semprot desewetan, edukasi 3M. Ini kan mungkin cukup satu foto atau tiga foto, gitu kan. Terutama semprotnya, nyemprot ya tanggal selawet tenang. Orang kalau nyemprot, nyemprot tepisan, tapi diposting atau diunggah beberapa kali, gitu kan. Ya, enggak anu. Ya, Pak. Ya, oke. Apalagi. Oh, ini ada semprot. Kok ini sasarannya satu tempat atau berapa tempat, Mas? 25 Maret semprot. Beberapa tempat, Pak. Jadi, tinggal kita kerja sama kelurahan. Hari ini di RW sekian, terus RW sekian, terus RW sekian, seperti itu, Pak. Oke, berarti nanti ada kolom yang lain. Misalnya tanggal 25, semprot desinfektan. Di RT atau RW berapa, kemudian nanti tanggal 28 atau 27 ini, di mana, gitu. Harus ada kolomnya di sini. Karena sasarannya kan satu kelurahan ini tadi, Mojo. Iya, Pak. Oke, lanjut. Apalagi ini? Ini kita akan mengadakan lomba muwarnai, Pak, bagi anak paut. Pak, TK. Oke, oke, oke. Yang sudah hampir sama atau sama dengan kelompok yang lain tadi, kelompok 67 tadi, dipercepat saja. Ini kan sasarannya tadi, PNC-nya harus sudah menunjuk nama. Kan hanya 13 orang. Eh, 13 atau 15, Mas, kelompok 43? 15, ya? 15 orang, Pak. Nah, ya, hanya 15, sudah ada ketua. Mestinya ketua itu bertanggung jawab ke seluruh mahasiswa yang ada di situ. Berarti tinggal 14, 14 yang bertugas sekretaris atau bendara, nanti ya agak dikurangi bebannya. Tinggal 12 orang, 12 itu ada beberapa kegiatan, dengan gitu. Monggo diatur, ditentang lanjuti ini, langsung koordinator saja, biar lebih terperinci, ada yang betul-betul bertanggung jawab. Oke, Monggo. Apalagi kegiatan yang baru ini, kegiatan kampung tangguh semua ini. Iya, Pak. Sosialisasi protokol yang tadi itu, Pak. Sosialisasi, hampir tiap hari ini ada sosialisasi, nih. Jadi, nanti itu, Pak, pekerja sama, Pak. Jadi, kita akan menyediakan beberapa tanggal. Kita kan bekerja sama dengan Satgas COVID-19, sama Puskesmas, beliaunya bisa tanggal berapa? Seperti itu, Pak. Nah, ya, berarti kan untuk menghindari kerumahan juga. Jadi, dipecah-pecah, menjadi tiap hari, misalnya sosialisasi tiap hari, tapi tempatnya kan berbeda. Kemudian, demikian juga yang penyemprotan tadi. Mungkin kan sasarannya berbeda-beda, atau disemprot setiap seminggu sekali, dan sasarannya juga berbeda-beda. Tidak hanya, misalnya, tulisannya penyemprotan, tetapi hanya satu tempat saja. Berhubung RUK, RTK, jangan. Artinya nanti Pak Lurah pasti memberikan pengaraan, atau Bu Lurah memberikan pengaraan. Artinya kan tadi sudah jenang katakan bahwa ada koordinasi dengan Pukosmas, dengan pihak Lurahan, dan sebagainya. Nunggu. Sudah, selesai. April, masih April. Ini kok copy paste semua kelihatannya, Mas. Yang baru mana? Yang baru. Selain semprot, kampung tangguh, edukasi ini apa? Maksudnya kegiatannya tidak baris begitu terus? Kan bisa selesai itu. Dalam waktu seminggu, taruhlah selesai. Dan bisa beralih, atau berulang lagi program yang itu. Ini Pak, kita moral tembok, Pak. Nah, diantaranya program pendukung ya mungkin lomba tadi, terus mural tembok, terus apalagi lah. Yang ada di kelompok 4-3 ini, dari prodi apa saja ya, silakan ditanya lagi, dirembuk lagi, dibicarakan lagi. Usul program apa, Greg Ross yang paling realistis, dan paling memberi manfaat, solusi untuk masyarakat, gitu. Langsung, terus. Nah, ini sudah, Pak. Terakhir 11 Juni ini, Pak. Nah, oke. Sebelum ini mestinya Anda harus menyediakan waktu untuk nyusun laporan dan sebagainya. Ini agak beruntung juga, laporannya pasti kan dimintakan tata tangan Pak Lurah atau Pak Siapa. Dan Anda dari kampung yang bersangkutan, agak enak, gitu. Upamanya lupa, belum minta tata tangan Pak Lurah, tidak harus ke sana lagi. Ya, tetap ke sana, tapi kan Anda memang keseharianya ada di Kampung Mojo atau di Kaluran Mojo. Sudah, ada pertanyaan? Mungkin dari kelompok yang lain. Sekiranya semua itu harus ada sesuatu, menurut Sahri ini ada sesuatu yang ditonjolkan, dibanggakan atau apa istilahnya ya? Ditonjolkan atau dibanggakan dan betul-betul istilahnya monumental bagi Anda dan bagi masyarakat setempat, gitu loh. Seperti kemarin. Menurut saya, itu mural tembok, Pak. Karena yang kita mural itu ada salah satu kampung di Kaluran Mojo yang kumuh, Pak. Terkenang kumuh, gitu, Pak. Oh, berarti sebelum dimural, dibersihkan dulu, gitu ya? Ya, kerja bakti juga, memerindah kampung juga, seperti itu, Pak. Nah, itu kan bermanfaat sekali pengentasan kampung-kumuh atau menyulap suatu kampung atau suatu kalurahan dari yang kumuh, terkenal kumuh menjadi terkenal bersih dan indah lah tentunya kalau mural itu. Sudah. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik dari kelompok 43 maupun dari kelompok yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Tidak perlu lama lagi. Kalau ini misalnya sudah habis, ya kita akhiri. Tetapi kalau masih ada waktu, ada sisa waktu, ya kita teruskan untuk kelompok 46. Nunggo, langsung. Ya, apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, baik. Ini untuk PPT dari kelompok 46, Bapak dan teman-teman semuanya. Untuk tempatnya sendiri. Sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Saya tadi belum begitu akrab dengan kalurahan Mojo dan kalurahan lakar. Kalau lakar sudah paham, Insya Allah. Walaupun saya tidak tinggal di lakar. Tetapi untuk yang Mojo tadi, Mas. Justril. Daerah mana itu? Mojo itu daerah mana, Mas? Daerah Gupeng, Pak. Kecamatan Gupeng. Oh, dekat Gupeng ya? Ya, oke. Gupeng tahu. Yang punya stasiun. Yang punya stasiun. Mojo itu belakangnya, ini Pak, rumah sakit, Dr. Sutomo. Belakang pas itu, Pak. Belakangnya? Berarti timurnya, ya? Timurnya, Pak. Ya, timurnya. Oke, oke. Berarti sudah hafal saya. Kalau sekitar rumah sakit, sekitar Gupeng, Insya Allah sudah tahu. Bayangan saya tadi, perbatasan sana lho. Perbatasan gresik sana lho. Tidak tahu ya, tidak tahunya pusat kota ya, Mas. Oke, oke, oke. Lanjut, Mbak Nadila, atau Mas Rahmat. Ya, ini Bapak, untuk kelompok kami, kelompok 46 ini, untuk tempatnya kita bertempat di Kelurahan, Pratah Kali Kendal, Kedamatan Suku Pakis. Untuk temanya sendiri, kita mengambil kemanusiaan, Bapak. Oke. Ya, next. Ya, ini untuk kegiatan dari kelompok kami ini, yang terkait dengan COVID atau dengan pandemi saat ini, ada yang pertama, ada kegiatan bagian masker dan hand sanitizer. Lalu ini kita ada pengadaan tempat cuci tangan, kegiatan senam dan berjemur. Berhenti dulu, oke. Ini hal yang baru, untuk pengadaan tempat cuci tangan, ini maksudnya ada berapa dan di mana saja, mungkin di tempat ya, musola tadi, atau di Balai RW, atau di mana, Mas. Rencananya gimana ini? Berapa? Berapa titik? Untuk pengadaan tempat cuci tangan ini kita adakan di tempat-tempat umum seperti musola, Mas. Kayak gitu, Pak. Ini menjalin kerjasama atau tidak, Pak? Mbak atau Mas, menjalin kerjasama atau swadhana dari mahasiswa? Swadhana dari mahasiswa sendiri, Pak. Dari mahasiswa, Pak. Oke, bagus. Terus kegiatan senam, hampir sama dengan tadi. Sosialisasi juga, penyemprotan juga. Silakan, Anda saling, tadi saya katakan saling asas, saling asur, saling asih. Silakan, misalnya Anda tambahkan, oh tempat saya kok belum ada ya? Tambahkan. Oh tempat saya kok terlalu berat ya? Terlalu banyak ya in programnya? Mungkin bisa dikurangi atau dialihkan. Lanjut, terus. Oke. Kalau boleh tahu puasanya mulai tanggal berapa ya? Ini kok ada puasa? April, Bapak. Insya Allah. Tanggalnya belum? Minggu kedua April, Bapak. Dua April? 12 April, Pak. Minggu kedua. Oh, minggu kedua. Dua atau dua belas? 12 April. Oke, berarti tinggal beberapa minggu atau beberapa hari lagi. Yang pasti dua belas. Sudah puasa. Misalnya satu bulan penuh, 29 atau 30 hari. Berarti Mei ya. Mei. Kita mungkin vakum beberapa hari. Atau justru kita manfaatkan. Kan sekarang liburnya, cutinya juga hanya dua hari. libur idul fitri itu hanya dua hari. Memang kemauan pemerintah atau usaha pemerintah itu biar tidak pada mudik, terutama yang ASN, biar tidak apa itu, berkerumuhnya juga tidak terlalu banyak. Atau akibat atau dampak dari libur idul fitri itu bisa dikurangi dampak apa itu, efek jeleknya. Termasuk perkembangan COVID ini. Bisa dikendalikan lah paling tidak. Terus, mengajar membuat poster. Ini juga baru lagi. membuat poster terkait. Nah ini, ini mengajar sekaligus mungkin bisa ditindaklanjuti dengan lomba kalau saran saya. Kan mereka diajar dulu, dilatih dulu atau diberi edukasi dulu setelah itu betul-betul membuat, ayo praktek membuat, membuat poster semua. Kelompok lain juga bisa seperti ini. Senyampang ada yang menjadi koordinator yang tepat. Misalnya dari desain atau dari seni rupa atau dari mana. Kemudian hal yang baru lagi yang perlu saya tanyakan untuk e-sport ini. E-sport itu apa itu? E-sport. E-sport nanti kita ada lomba-lomba, Pak. Oke. Kalau satu cabang itu, Pak. Olahraga yang terkait online, Pak. Oke, ya. Sekarang berarti definisi olahraga sudah bergeser ya, paling tidak. Silakan nanti dijabarkan. Silakan. Saya justru akan senang ini. Sekarang saya kan dulu pernah di S1 olahraga. Saya ceritakan dulu kalau tugas akhir saya itu membuat artikel itu, artikel olahraga adaptif itu olahraga adaptif renang bagi penderita sakit tentunya. Ini sekarang ada istilah e-sport tentunya terkait dengan olahraga. Berarti kan definisi olahraga bisa bergeser. Ini ada yang baru lagi mengajarkan darulang sampah plastik. ini bisa diangkat ke YouTube atau diangkat kemana. Ini bisa membawa nama UNESA. Tentunya loh. Bayangan saya ini banyak program yang terutama yang mengajarkan darulang atau istilahnya darulang sampah plastik oleh mahasiswa KKN kelompok 46 misalnya kan bisa viral juga ini. sementara ini kan atau selama ini kan masalah plastik itu menjadi masalah atau menjadi momok orang-orang yang terkait dengan tempat pembuangan akhir atau apa. Karena plastik ini agak sulit dilebur katanya. Agak sulit dihilangkan atau dileminyapkan. Membuat tanah tidak subur dan sebagainya. Ini tadi bisa juga kerajinan ini hal yang baru juga. espot baru poster juga bisa. Ini bisa diangkat ke sana. Kemudian darulang kemudian keterampilan kerajinan. Boleh. Ini tadi ada tidak sama dengan yang kelompok lain tadi kelompok 67 kalau tidak salah. Ini termasuk membuat pot gantung dari tali tali apa itu? Tali kor itu. Tali kor kayak buat itu Pak. Buat tas kayak gitu Pak. Mbak Nadila dari prodi apa? Halo? Iya Pak. Mbak Nadila dari prodi apa? Kok bisa menjelaskan tali kor dan sebagainya. Tadi menjelaskan espot. Maaf Bapak itu tadi yang menjelaskan teman kelompok saya. Oh gitu. Iya. Saya enggak hafal suara siapa yang ini yang short screen tadi kan Mbak Nadila yang menjawab ternyata tidak hanya Mbak Nadila oke lah bagus. tolong nanti kalau memang ada ada teman yang dari satu jurusan misalnya dari kerajinan atau dari desain atau dari seni rupa atau apa diselaskan dengan program-program ini. Tentunya lebih pas kalau memang sesuai dengan prodi. Kalau tidak ada seperti mengajar ngaji selama bulan puasa ini kan hampir semua bisa ngaji. Jangan sampai enggak bisa ngaji ngajari-ngaji. Enggak bisa kerajinan baju tidak kalau ngajari yang bisa saja dulu. Kalau memang tidak bisa seperti penyuluhan narkotik misalnya kalau harus mendatangkan dan harus kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti polisi hukus mas dan sebagainya onggor di jalan kerjasama. Di jalan kerjasama. Masih ada Mbak? Ayo bantu. Bakti sosial bisa setiap saat dalam arti bisa sesering mungkin kerja bakti juga sama. Posandu juga mesti periodik ini periodik berapa kali begitu berbagi tajil ini setiap saat ini tentunya kalau menjelang buka jangan menjelang menjelang berakhirnya berakhirnya sulat subuh berikan tajil yang mambung berbagi tajil berbagi tajil pada saat bulan puasa ini waktunya kan sudah tertutup juga ini ini. Nah ini kalau kalau demikian saya teringat KKN yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya kebagian Benjeng kebagian maududi yang Surabaya sana pokoknya Surabaya perbatasan yang gresik itu waduh enak rasanya KKN di sana sekarang KKN di Surabaya semua dan insya Allah lebih dekat hanya saja tidak sebebas yang dulu Oh ini sudah malah habis kita akhiri ya berarti ya mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa ditindak anjuti WA saja sekali lagi mohon maaf terima kasih kepada Anda semua saya sampaikan terima kasih betul-betul terima kasih walaupun hanya 31 terakhir ini 31 ya kita akhiri seponallah terima kasih sekali lagi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Cinta hujan dan warak lecek ini Cinta hujan, Pak Cinta hujan, Pak Pas berakhir Oke, oke Katanya satu menit, Mas Dimas